selamat menikmati Indonesia itu rada jauh pada dekat tadi sih gue lupa juga deh jarak waktunya guys ya nah ini pasti ini C&Blu ngeluarin album atau single album guys ya the ninth mini album wanted nih guys ini tema-temanya gue udah ngeliat dari teaser-teasernya tuh koboy-koboyan guys ini dari font-fontnya aja udah koboy-koboyan judulnya wanted eh wanted kan guys ya love cut apa love cut yaudah langsung aja guys sebelum kita mulai kita intro dulu guys ceplok ceplok oke cihui nih guys ini tinggal bertiga guys ya Mina sama Jonghyun guys ya jadi tinggal Yonghua Lee Seungjin sama Min Hyuk guys jadi kita gue jujur gue penasaran guys dengan album baru ini perdana gue mereka nyaksiin C&Blu comeback comeback lagi oke langsung aja guys ceplok eh eh sorry ketutupan temanya bener wild west coba kita lihat nih guys wow oke koboy jelas guys ya soundnya sih dapet guys ini sound sound gitarnya jreng yang sangat-sangat pake apa pick up ini ya apa bridge pake seol juga gue kadang-kadang kalo udah nyaksiin konser-konser C&Blu guys ya jadi kadang-kadang kalo ngeliat Yonghua tuh rada sedikit-sedikit lawak soalnya guys woy soundnya dapet banget sih asik lagunya kayak gimana baru sekali guys ini cuman pake siulan sama gitarnya rekamannya gitar akustiknya aduh gila sound-soundnya mereka tuh detail-detailingnya loh guys ya mungkin sebagian orang ini denger cuman yaudah gitar jeng-jeng tapi kalo dari sisi gua denger guys ya ini pengambilan take recording gitarnya nih kalian denger nih guys mood banget asli chordnya standart ya voicingnya tuh gak bertel-tel oke eh sorry guys itu apa guys nih transisi wah keren guys ini lijung scene guys ini sound bassnya guys gila gue speseless sih guys ini gua gak tau nih cara rekamannya guys ya tapi pasti gua denger sound bassnya ini tight banget bunyinya soundnya guys sama ini kayak digabung ya emat tone-tone dari scene bass nih guys ya coba guys sorry guys ya gua mulik-mulik dikit ya guys gapapa ya gila dewasa banget sih soundnya ini bassnya guys lu transisinya mew itu lu kok keren-keren banget ya yung hua vokalnya ngetik tiga kali berasa banget guys ya tengah kiri jauh sama kanan jauh guys bass line itu loh guys gabungan-gabungan antara beat-beat seperlapan dikasih sama sepen ada sedikit-sedikit ghost note disini guys boom bass line ini kena langsung ke gue gue perlu dikulik guys oke oh beatnya asik sorry guys ini kayak lagu-lagu broadway bukan broadway apa kayak rumba ya aduh jenis-jenis musik gue rada kurang sih guys gila minyuk makin ganteng ya rambutnya belah pinggir gitu guys aduh sound bassnya jungsin guys ini juga penggunaan gitarnya sangat bijak guys dia gak terlalu banyak menggunakan distortion guys dia lebih ke overdrive jadi cuma kasih color sedikit doang ya sedikit lebih kayak gitu guys nih buildnya ini transisi kok bisa ada nih nih guys oh di pitch down oke lebar guys gabungin gitar listrik sama akustik ya dimainin minyuk nice beatnya guys beatnya diroba disini keren masih gini gak ya lagu pokok gunungan masuk ke beat segini keren asli gokil naik kayak beatnya disini ini juga bukan karena dia pecah audionya ini by the way gue udah setting ke HD belum sih kita setting ke HD dulu guys ya oke semoga ngehank lanjut oke gak bersahabat guys kita turin lagi oh gak bersahabat ya lanjut guys oke gue tadi gue pikir karena gue resolusi rendah guys ya gue pikir suaranya itu emang pecah guys ternyata dia emang achievementnya lebih ke saturate gitu guys jadi ada sedikit peak distortion gitu guys ya tapi lebih ke analog bukan peak distortion yang digital clipping guys ya suaranya makin sexy sekarang sih Jungsin guys nanti guys double lagi nice nih soarnya Jungsin apa Jungho guys oh masuk lagi disini jadi gue ngerasa berubah beatnya dari sini nih guys ya ini corporationnya lebih mayor guys ya masuk disini nih jadi kayak misterius ya guys ya keren sih sound basisnya yang gue suka tone drumnya juga cari yang vintage guys ya lihat tuh gabungan sama electric drum juga sih nih yang tonenya tuh langsung mati guys kayak ditutup sama bantal duk duk kan biasanya duk duk ini yang duk duk floor tonenya tuh hmm bener-bener dihancurin loh guys suaranya saturate banget itu ada apa ya apa namanya kayak orang Meksiko trompetnya apa sih namanya ya beras action lah guys ya kayak trompet keren gila aku enjoy sih lagunya asik guys diantara lagu-lagu kpop yang gue denger guys ya ini sedikit kayak nonjol sendiri guys dengan genre kayak seperti ini aduh song gitarnya hmm tempo turun ngide lagi guys ini BPM turun jelas guys song gitarnya enak banget guys ditangkep nih guys aduh suaranya tapi warna color jepang-jepangannya masih ada guys tentu ya Yonghoa tuh referensi ke band jepang kayaknya banyak juga guys neckbeat lagi nih iya neckbeat lagi asik dan dewasanya juga si Min Hyuk guys disini kan gitar lebih strumming sedikit rasa-rasa 1.16 guys dia lebih memilih untuk ngambil 1.8 jadi high frequency gak terlalu keganggu dengan yang suara-suara ya gitu guys 5000 ke atas gitu lah asik gitarnya sound juga enak banget nih tapi memang perlu diakui guys riff-riff gitar rada hilang guys semenjak gue ngeriak mereka bertiga guys biasanya kan suka ada yang nyolong-nyolong pake notasi-notasi yang lumayan khas banget khasnya apa Jonghyun guys segala macem ini rada hilang memang guys cuman tetep fun untuk gue dengerin guys oke ada mute rompet lagi tuh gila saturate banget loh ini oh asik ini jadi koboy-koboy ke arah Meksiko guys kayak lagu-lagu Spanyol guys kayak lagu-lagu yang buat dance-dance gitu loh guys ya abis lah lagunya pendek dong oh berarti gue yang kebanyakan ngomong masih asik oh enggak nih pengolangan nih ini gue suka banget beat bro gila rambut digondrongin makin gokil ya mini hook guys ya oh ini lebih ke credit title ya terakhir mute rompetnya ini koboi pake gunting bukan pake pistol pake gunting guys gila warna-warnanya juga ya kayak kill bill gitu guys oh love card ya julia ya bukan ini ya wanted ya gue pause dulu guys ini gokil guys maksudnya kalau gue liat dari ininya guys ya dari video clipnya itu sangat koboi-koboyan banget guys ya terus kalau misalkan dari konsep ininya konsep apa musiknya guys ini lumayan unik guys tadi ada beberapa beat yang gue suka dari mini hook dimain itu kayak di roba jadi beat yang itu satu dari drum dari sound bass guys ini bener-bener tuh jadi spotlight gue ke lagu ini guys ini soundnya gimana ya bener-bener tuh dewasa banget guys pemilihannya tuh kayak digabungin ada beberapa song ditempel guys ya ada keterlibatan tempelan midi sound juga sama analog bassnya dia yang pake priam kayaknya itu pake sen-sen guys ya itu jadi kayak middle frekuensi antara 1000 Hz tuh rada popping gitu loh kayak rada itu gokil sih guys maksudnya dewasa banget gitar akustik juga detek gue juga gak yakin ini midi akustik rhythm apa bener-bener detek tapi kalau gue denger sih gue kayak denger ada suara todongan dan mainnya gak terlalu robotik jadi bener-bener detek kayaknya main Yonghua secara Yonghua Yonghua juga mainnya gokil kan untuk ngeritem guys satu lagi tuh gue notice juga disitu ada suara-suara mi trompet itu kayaknya take asli guys ya bukan midi sebenernya midi juga bisa shift sound-sound seperti itu cuman kayaknya gue lebih denger sih soundnya analog banget guys dan full rich banget sama saturate jadi suaranya tuh lebih banyak distort yang analog clipping kayak gitu loh guys analog distortion maksud gue oke guys sekian dulu dari gue terima kasih kalau kalian menonton jangan lupa untuk like, share, dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys krisis analog bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax